Jelang Hari Raya Idul Adha, penjualan kambing kurban di Kabupaten Rembang menurun. Penurunan ini disebabkan naiknya harga kambing akibat wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Menjelang Hari Raya Idul Adha, pedagang kambing kurban di Desa Weton, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah masih sepi pembeli. Penjualan mengalami penurunan sekitar 30 persen. Salah satu pedagang kambing kurban mengaku tahun lalu menjual 70 ekor kambing. Namun kini, kambingnya baru terjual 45 ekor. Penurunan penjualan terjadi akibat merebaknya penyakit mulut dan kuku karena warga beralih ke kambing kurban. Hingga harga kambing meloncak. Kalau sekarang ini tinggal berapa hari ini sudah kita jual 45-50. Itu disebabkan apa, Pak? Ini penyakit PMK ini. Kalau harganya bagaimana, Pak? Kalau harganya kelihatannya naik, agak naik. Tahun ini berbanding tahun. Dua hari jelang Hari Raya Idul Adha, penjualan hewan kurban domba di Bandung, Jawa Barat menurun. Para pedagang menyebut penjualan hewan kurban sepi pembeli karena maraknya wabah penyakit mulut dan kuku. Salah seorang penjual ternak mengatakan penjualan dombanya menurun hingga 25 persen. Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya penjualan domba sebanyak 100 ekor. Namun hingga mendekati Hari Raya Idul Adha, baru terjual 60 ekor. Para pedagang berharap dua hari jelang Idul Adha, penjualan domba bisa meningkat. Alhamdulillah cepat itu habisnya, kalau tahun sekarang agak menurun sedikit. Menurun? Ya, harapannya semoga cepat ini habis, ada yang mau beli. Ini untuk ibadah. Terima kasih.